What's up, hey what's up guys, balik lagi bersama gue, Yoahmars, pastinya disini ya guys ya Nah so guys, dalam kesempatan video kali ini gue akan membuat konten cara setting sensibilitas di semua merek HP Untuk disini gue akan men-setting dari HP yang kurang licin sampai HP yang sudah licin guys, pokoknya lengkap Semoga aja setelah menonton video ini, kali itu lebih paham cara setting sensibilitas dan kali itu lebih mudah juga dalam mendapatkan actionnya guys Ya sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa like video ini sebabnya bayangnya Temusinlah 1000 like sampai 5000 like guys, supaya gitu lebih semangat buat konten kedepannya Dan jangan lupa juga komen di kolom komentar di next konten kita bikin kononan apa ya nanya Bisa langsung kalian komen di kolom komentar, nanti gue respon Ya tanpa berasa basi, lesuai kita masuk ke inti videonya Ambuli Strategi, let's go Yoi, nah kita sudah masuk di dalam videonya disini guys Untuk disini gue akan 4 sekaligus men-setting sensibilitas ya Soalnya disini gue akan membahas dari HP yang kurang licin sampai HP yang sudah licin guys Disini gue akan membahas dari HP yang kurang licin Untuk disini sensibilitasnya itu agak licin ya Biasanya HP kurang licin itu biasanya HP di bawah RAM 6GB lagi sih ya Kan banyak guys itu guys Misalnya kalau itu merasa HPnya itu kurang licin Bisa kalian coba sensibilitas ini Siapa tau aja cocok di HP kalian Misalnya kurang cocok, bisa kalian setting sendiri guys Disini gue akan men-setting sensibilitas itu cuma 3 Sensibilitas di atas keliling 2 kali skup Dan sensibilitas 4 kali skup Untuk disini gue akan setting dari sensibilitas 4 kali skup guys Kalau HP kalian itu kurang licin Bisa kalian menggunakan di atas 150 Untuk disini gue akan menggunakan 157 guys Nah 157 Kalau kalian itu men-setting sensibilitas 4 kali skup Wajib kalian itu harus menggunakan 4 kali skup juga guys Coba kita ambil 4 kali skupnya Bentar Oh guys, udah lumayan bagus nih ya Boleh dilihat sendiri guys Udah lumayan bagus Nice, kita setting disensibilitas 2 kali skupnya Untuk disini gue lumayan suka menggunakan XM8 guys Untuk disini gue akan menggunakan 162 Nice, 162 guys Ini juga lumayan enak ya Boleh kalian lihat sendiri Nice Oh guys Lumayan bagus ini ya Dan next kita masuk di sensibilitas Lihat sekelilingnya guys Untuk disini misalnya HP kali itu susah digeser layarnya Seperti ini guys Kali itu susah ya Dalam menggeser layar Maupun ngedrag tombol tembaknya guys Bisa kalian setting sensibilitas Lihat sekeliling ini di atas 170 Untuk disini gue akan menggunakan 173 guys Ingat ya Ini untuk HP yang kurang licin Nice, 173 Boleh dilihat sendiri ya Alimnya langsung nempel nih guys Di kepala musuh Boleh kalian lihat sendiri Tuh guys Oh iya Ini udah bagus guys Mari kita coba disiniata jarak dekatnya Apakah enak? Udah enak ini ya Tuh guys Alimnya itu udah mau lock ke kepala musuh Boleh dilihat sendiri guys Oh Ini udah lumayan enak ya Oh guys Ya next kita masuk di sensibilitas yang kedua disini ya Untuk disini HP yang masih guys Kurang licin ya Itu seperti HP yang RAMnya itu di bawah 8GB lagi guys Kan banyak itu ya Ada HP Oppo Tapi ada juga Oppo yang RAMnya itu tinggi guys Tapi ini untuk RAMnya itu di bawah 8GB lagi ya Seperti Vivo guys Tapi ada juga Vivo yang RAMnya itu Gede guys Ini untuk HP yang RAMnya itu kecil ya Untuk disini gue Cuma turunkan sensibilitas Alias keliling 2 kali scoop Dan 4 kali scoopnya Saja guys Untuk disini gue akan menggunakan Sensibilitas 4 kali scoop itu 155 Nah 155 Dan untuk disensibilitas 2 kali scoopnya Disini gue akan menggunakan 158 guys Nah 158 Dan untuk disensibilitas Alias kelilingnya Disini gue menggunakan 169 Nah 169 Mari kita coba Di senyata jarak jauhnya Ini udah lumayan enak juga ya Sebenarnya balik lagi Di HP kalian guys Ini kan di HP gue itu Lumayan bagus ini guys ya Belum tentu bagus di HP kalian Boleh kalian lihat sendiri ya Oh guys Iya Oh guys Lalu main enak ya Mari kita coba Di senyata jarak dekatnya Udah exit Nice Nice Ini udah bagus Untuk tampilan sensibilitas Yang kedua itu Seperti ini guys Boleh kalian gunakan ya Siapa tau aja Cocok di HP kalian Ya next Kita masuk di sensibilitas Yang ketiga Untuk disini gue akan Turunkan ya Ini untuk HP yang Sedang-sedang guys Tidak terlalu licin Dan tidak terlalu Sekat guys Pokoknya seperti HP Redmi ya Ataupun Xiaomi Untuk disini gue akan Turunkan Ketiga sensibilitas ini Dari sensibilitas 4 kali scoop dulu ya guys ya Untuk disini gue akan Menggunakan 150 saja Nice 150 Untuk di 2 kali scoopnya Disini gue akan Menggunakan 155 Nice 155 Dan untuk Di sensibilitas Alias kelilingnya Disini gue akan Menggunakan 164 Nice 164 Mari kita coba Di senyata jarak jauhnya Apakah bagus Nice Ini udah lumayan bagus Boleh dilihat sendiri guys Nice Ini udah lumayan bagus ya guys ya Mari kita coba Di senyata jarak dekatnya Nice Udah lumayan bagus juga Boleh dilihat sendiri Alimnya tuh nempel Di kepala musuh Nah untuk tampilan sensibilitas Yang ketiga Seperti ini guys Boleh kalian gunakan ya Siapa tau aja Cocok di hp kalian Ya next Kita masuk Di sensibilitas Yang keempat disini guys Untuk disini Layar yang sudah licin ya Seperti HP iPhone ya guys Itu kan Otomatis layarnya itu Sudah lumayan licin guys Tapi ada juga HP Android Yang layarnya itu Udah langsung licin guys Ini boleh kalian gunakan Sensibilitas sini ya HP apa itu guys Inti itu layarnya itu Sudah licin ya Untuk disini Gue akan Turunkan Sensibilitas 4 kali scoop 2 kali scoop Dan sensibilitas Liat sekelilingnya Disini dari sensibilitas 4 kali scoop guys Untuk disini Gue akan menggunakan 125 saja Nah 125 Dan untuk Sensibilitas 2 kali scoop Disini gue akan menggunakan 130 Dan untuk Sensibilitas Liat sekeliling Disini gue akan Menggunakan 143 guys Nah 143 Mari kita coba Disini atas jauhnya Ini udah lumayan bagus juga Boleh dilihat sendiri ya Oh guys Oh guys Boleh dilihat sendiri Udah lumayan bagus ini guys Mari kita coba Disini atas jarak dekatnya Udah lumayan bagus juga Dan untuk tampilan sensibilitas Dan untuk tampilan sensibilitas yang keempat Seperti ini guys Boleh kalian gunakan ya Ya mungkin Segini saja Seputar video Cara setting sensibilitas dari gue Bila ada salah kata Atau salah ucap Bisa kala itu Tambahkan di kolom komentar Karena gue ini juga pemula Sering melakukan kesalahan Ya see you next video Gue Wahmar Terima kasih Enjoy Back Ketemu lagi di next content guys Love you all Bye bye